Intro Terkait dugaan melecehkan warga belawan yang dilakukan youtuber Medan Rahmat Hidayat alias Alit Alih Asmeda dalam stand up komedinya. Terus menjadi polemik di kalangan masyarakat belawan. Sejumlah elemen wadah masyarakat belawan juga sudah melaporkan kasus tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan. Ke Polres Pelabuhan Belawan AKB Benda yang membenarkan pihaknya telah menerima laporan sejumlah elemen masyarakat terkait stand up komedi yang dilakukan Rahmat Hidayat. Pihaknya juga akan memanggil saksi ahli untuk melihat video tersebut terkait dengan adanya unsur pidana atau tidak. Secara profesional yang bersangkutan telah meminta maaf melalui akun Youtube dan Polres Pelabuhan Belawan juga akan berusaha untuk bekerja secara profesional dalam kasus ini. Kapolres berharap kepada masyarakat untuk tidak mengambil tindakan di luar hukum yang berlaku dan untuk menyerahkan permasalahan ini kepada pihak kepolisian. Sekali lagi alem minta maaf. Teman-teman dan aleh mohon juga kepada teman-teman semua untuk bantu share video permohonan maaf aleh ini. Lebih kurang aleh mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada masyarakat melaporkan, masyarakat pelawan melaporkan kepada kita tentang penghinaan ini. Namun yang bersangkutan juga sudah membuat pernyataan minta maaf. Ya di Youtube juga dia minta maaf kalau dia bersalah, minta maaf pada seluruh masyarakat pelawan. Namun kasusnya juga pasti kita tangani. Pasti kita tangani, kita bisa saksi-saksi, ya kita bisa ahli nanti untuk menentukan apakah bahasa yang digudakan itu sebagai perbuatan pidana. Harapan kita kepada masyarakat, ini karena diserahkan sama hukum, ya percayakan oleh pihak kami untuk proses masalah ini. Kita proses dengan aturan yang ada, aturan hukum yang ada, kita proses, nanti kita sampaikan perkembangan kasusnya. Kapan rencana dipanggil si RH itu? Kita lagi proses saksi-saksi dulu, ya kita berkata saksi-saksi semua kita periksa, setelah nanti terbukti, usur-usur pidananya ada, lalu kita panggil sebagai tersangka. Haksinya walaupun dia sudah minta maaf, nggak gugir laporan masyarakat? Nanti itu adalah pertimbangan buat kita. Dan permulaan maaf ini pertimbangan buat kita nanti untuk penyelidikan selanjutnya. Dari Sumatera Utara, para seorang Sitorus, Tri Grata TV, Salam Tri Grata. Terima kasih telah menonton!